Di media sosial terkait dugaan penyerangan terhadap Kiai Hakam Mubarok ini dipindah ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim, Senin Siang. Dari tes kejiwaan yang dilakukan tim medis, pria tanpa identitas ini dipastikan mengidap gangguan jiwa. Pelaku akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, pria yang mengaku bernama Pak Ijo tersebut merasa marah karena disuruh keluar ponpes oleh Kiai Hakam Mubarok. Dia juga sempat menantang dan mengejar sang Kiai, namun warga langsung datang dan menangkap laku sebelum sempat melukai pengurus ponpes Karangasem tersebut. Saya tidak saling kena karena saya juga membawa sapu saya menangkis.